Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, menerima kunjungan Forum Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Setabir Raya, Kabupaten Merangin. Dalam pertemuan itu, Forum BPD Setabir Raya, yang terdiri dari 8 kecamatan, menyampaikan beberapa aspirasi untuk kemajuan di wilayah tersebut. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, menerima kunjungan Forum Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Setabir Raya di Ruang Banggar DPRD pada Jumat 9 Agustus 2024. Ahmad Fauzi menyerap dan mencatat detail aspirasi puluhan anggota BPD yang hadir. Diakui Fauzi, tema menarik yang disampaikan perwakilan BPD terkait jalan, terutama jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Merangin yang harus didorong. Fauzi mengakui permasalahan seperti jalan provinsi yang belum tertagani karena dana terbatas. Sementara panjang jalan di provinsi cukup banyak, sehingga jika dibagi secara keofisien, ruas jalan perkabupaten memang belum bisa menjawab penanganan kerusakan jalan. Kita menyaksikan bahwa tema yang menarik jalan, terutama jalan menjadi kewenangan provinsi, khususnya di Kabupaten Merangin ini memang harus kita dorong. Karena memang kondisinya sudah memprihatikan, dan ini juga akan mengakibatkan kos transportasinya juga menjadi tinggi. Kita kaya dengan potensi sumber daya alam seperti TPS, sawit, dan lain sebagainya, tapi kalau jalannya buruk, tentu omkos angkutnya menjadi mahal. Maka ini menjadi aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh forum BPD. Dan tugas kami lah sebagai masyarakat Merangin yang diberikan kepercayaan untuk memperjuangkan itu ke depan. Itu bukan pengajuan awal, Pak. Sebelum ini sudah pernah diajukan. Iya, saya kira-kira kan sudah saya jelaskan tadi, saya menjelaskan dari hudu dan hidup, bahwa bercerita tentang peranggungan kan sangat bergantung kemampuan keuangan kita. Saya sudah menceritakan tadi, 2019-2020 kita kena COVID-19, 2020 baru mau normal, HPBD kita terkoreksi, kemenanggaran PU hanya 300 miliar, yang panjang jalannya 1000 lebih kilometer, yang harus ditangani sehingga uang yang sedikit itu kita bagi kepada ruas luar jalan yang memang betul-betul sangat rusak berat untuk ditangani. Sementara, kondisi rusak berat itu juga cukup. Pesanan ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan, bagaimana ruas jalan provinsi yang menjadi kemenang provinsi bisa ditangani secara baik, sehingga dirasakan oleh masyarakat. Dalam pertemuan ini, Fauzi Ansori juga mengapresiasi BPD Setabiraya yang proaktif menyampaikan aspirasi. Menurutnya, ini pertama kali forum BPD menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.